Assalamualaikum Vellas Vellas Quest Jadi... Nggak tau, Tayi Wih, anjing Alter UF, lu nggak tau Nonton, yuk sih Lu juga nggak nonton banget, anjing Jadi, sesuai janji gue Beberapa hari lalu di Instastory Orang gading kalau kesini harus galau Pilih makan apa Disini ada... Basonario Ada... Ketoprak Ada warteg mobil Orang gading tau kesini dimana? Kalo kesini biasanya bingung antara dua pilihan gitu Mau baso ketoprak Ketoprak warteg, baso warteg apa gimana Hari ini gue Baso Warteg Yang buat makan gue anjing Gue pengen ajak lo semua buat Makan makanan favorit gue di daerah Kelapa Gading Karena kan dulu gue orang gading tuh, sebelum sekarang pindah ke Sunter kan Nah, karena stigmanya Stigmanya Orang-orang luar gading terhadap orang Kelapa Gading adalah Elit, mahal Cina-cina tajir gitu Itu sebenernya nggak benar gitu Karena nggak semuanya seperti itu Misalnya liat gue gitu contohnya Masih banyak orang-orang seperti gue yang tinggal di kontrakan pinggiran gading Yang setahunnya 30 juta Tapi bayarnya empot-empotan gitu Pasti banyak Makanya gue pindah ke Sunter Nggak kuat bayar di Gading lagi Nah, makanya untuk bayar kontrakan mahal tuh Kita harus pikirin duitnya gimana segala macam caranya Jadi kita nggak bisa makan makanan mahal gitu Kita harus cari cara gimana caranya kita tetap bisa kenyang Dengan harga yang terjangkau gitu Nah, makanya ini gue menemukan tempat-tempat makanan yang harganya oke banget Murah, enak, porsinya banyak Dan gue pengen share ke lo semua Makanan-makanan murah di daerah Kelapa Gading Jadi ayo lo semua ikutin gue Let's go Selamat datang di Kelapa Gading Udah masuk ngek Jalan nya gue senyuk dah Oke, yang pertama Gue bakal ajak lo semua ke bakso favorit gue Bakso terenak yang pernah gue makan Sampai sekarang gue belum nemu Bakso yang lebih enak daripada bakso langganan gue di Kelapa Gading ini Namanya Bakso Aryo Gue makan bakso ini udah lama banget Dari Gue pertama kali pindah ke Gading tuh dari Bekasi tahun 2004 Mungkin dari sekitar 2000 segitu Nah 2005-2006 mungkin Nyokap gue udah langganan sama abangnya gitu Dulu yang dagang masih si Aryo tuh Sekarang udah kaya dia Nggak pernah dagang lagi Dia yang dagang sekarang sekupunya Namanya Mas Arief Jadi sekarang gue ajak lo semua ke arah sana Dimana tempatnya itu Di belakang apartemen Wisma Gading Permai Kalau lo tau dari rakat Pak Gading Jadi dari Bundaran Gading tuh Dari Bundaran Gading Kita ke arah Ke arah lo mau ke Pulau Mas gitu Kalau dari Bundaran Gading tuh Nah itu ntar lewatin yang Bang Artagraha Gitu-gitu tuh Ntar baru hampir di ujung lo bakal nemuin Apartemen Wisma Gading Permai Di belakang apartemen Wisma Gading Permai Disitulah ada Bakso Aryo Jadi Ayo kita kesana sama-sama Nah ini dia Ini apartemen Wisma Gading Permai nih Di belakangnya Berarti kita harus belok ke kiri Kita bakal belok Lo bakal nemuin Basso Aryo dan teman-temannya Gue biasa kalo kemari makannya gak cuma Basso Aryo Karena biasanya ada kombonya dia Ada ketoprak Sama ada warteg mobil Kita katanya sekarang masih pake buka apa engga Buka gak warteg mobil? Ah ada Warteg mobil Ada itu warteg mobil Itu apanya Udah lah Emang lo kira pika bukan mobil anjing Udah lah men Oke jadi aturan main disini nih Lo gak bisa cuma makan basso men Disini ada berbagai macam kombonya sini-sini kan Itu ada basso Sudah ketoprak Itu ada warteg mobil Ya aturan mainnya minimal lo pilih dua gitu Lo gak boleh cuma makan satu Gak bisa men Ini semua disini enak soalnya Jadi ayo kita kesana Gue gak tau Masih bingung mau pilih kombo apa Yang pasti basso satu Ayo Kalo sama lalu sebelumnya Sama beefers Ketiru bangunin Pakai smoker Mampu Ini warteg mobil Si basso udah Selalu ini warteg mobil Habisnya ketoprak gak Selalu what and you gua masih bingung dan terakhirnya kakak-kakak ini bakso gue abang udah tau banget kalau gue gak bisa makan sebanyak diri jadi kuahnya cuma pake bawang waring doang sama mas eh dua doang eh mana lo? kenapa lo mas satu? apaan sih lo? lo orang kurus gak kayak lo berdua gendut? sik entah orang gadol si gue pake ceplok kenang sama togi itu apa ya? jangan makan orang miskin jangan lagi pegi alasannya sayang binatang ya ada hal orang miskin dadol ngerang kayak gini gini kadang pake kentang kalau gue udah makan daging lauknya gue kurangin gak pake telur gue cuma cari sama rang ikan ikan tuh biasanya lebih gak mahal daripada ayam 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 lebih mahal makanya daging tapi ikan ini bakso ini enak banget tumpah ini bakso paling enak pernah gue makan cuma rujuk gue enggak bong gue enak gue makan juga jangan ganggu gue lo orang ayo ayo makan ini bakso kok ngapigun ya enggak suka kenapa gue suka banget bakso ini gue tuh suka bakso yang garing dia tuh gak lembek dia tuh garing enak banget kuahnya juga jauh banget dah ini masak aduh ini sepiring ini bakso tahu bihun cuma 15 ribu ciri ciri baso yang enak ciri ciri baso yang enak ciri ciri baso yang enak iya ciri ciri baso gue tuh dari SD pengamat baso biasanya gerobaknya bersih jadi gerobaknya ya bebas dari bawah dari kayu boleh dari seng boleh tapi ya bersih gitu terus dalemnya itu kalo gue gak suka liat baso yang gede-gede dipajang itu lah ini kalo basonya yang keliatan kecil-kecil yang sedeng-sedeng ukurannya terus gerobaknya bersih ya itu biasa enak lah tapi memang kadang-kadang yang intuisi doang sih kayaknya enak iya gimana bro hmm ngomong anjing lu gabu abang kebanyakan acara lu gua soalnya baksonya kalo digigit tuh ngancur kayak digigit pas digigit ngelada ketiga-ngel lagi gaya food vlogger amatir sendok makanannya kasih tunjuk aduh gak mau aja gua jadi food vlogger kan nikmat ya makannya makan gak bisa tenang diatur-diatur nih harus nge-record atau apa gitu coba ribet anjing nah gitu emang cari uang tuh susah kayak ah ah orang bilang jadi food vlogger emang enak makan-makan doang eh monyet makannya gak enak makannya gak enak bro ini ah 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 reaksion reaksion mukale mukaste si coba jual uang ini kayak kesakitan gitu gimana sih maksudnya gak gak arti gua coba tau mukanya coba ya kuah ya sedih itu sedih susah makanan tuh kalau enak ya enak udah gitu doang iya ada nah itu bisa itu bisa ini enak banget ya ini enak banget emang enak banget kan tapi padahal buru jangan rekam-kamam karena tekan baru begini geli banget jadi ciri khas Aryo itu emang gak punya mie gak punya kue itu cuma bihun doang tapi dewa banget bro semua temen gua pasti gua aja kesini pasti udah pasti gua aja kesini makan basho makan warna ke mobil makan ketoprak soalnya ini dewa banget semuanya itu emang enak banget iya kan lu gimana woy woy udah makan mulu kastil gimana enak soalnya gua tuh juga gak suka basho kecil nih yang kecil banget tau gak loh yang kecil banget yang basho-basho kecil kayak kayak segini-segini gitu terus rasanya tuh terlalu aci aci banyak yang rasanya kayak terlalu baik tepungnya gitu kalo yang ini tuh gak yang lembek kayak daging tapi juga gak yang aci doang gitu salah satu yang enak sih berapa nilainya? kalo gua sih 10 per 10 gua karena ini gak ada mie karena gua itu 9 orang goblok tapi makan basho pake mie goblok dan biot ngapain makanya culture-nya tuh makan basho pake bihun bihun mie tuh ngapain sedih ada mie itu orang modif-modif sendiri orang gila aja pake mie kalo minotertas pasti gagal emang gak ngomong apa-apa emang basho tuh OG bihun bro bihun bener pake nasi agak salah juga itu salah? bihun nasi juga suka mau pake nasi autis gua coba pake mie pake mie tapi gak mau pake nasi nasi itu mendingan ya urutannya bihun, nasi, wajong mie ini menurut gua mie paling enak tapi basho pake mie kayak adek banget lu mau mie ya? mie jangan basho kan kuah juga kuahnya juga kuahnya juga atas penistan budayanya toxic bisa dipenjarain ya cuma nilai gua cuma lu ngomong apa sih? nilai gua sembilan sembilan oke udah gua mau makan dulu ini masak pokoknya gua rasanya itu rasa masakan nyokap gitu hahaha masakan nyokap gua gak masak komet amat udah ikan ikan lagi ini ikan ini teri kan? sama ikan iya wajah ini gua ikan itu gila ikan ya? gua gila ikan karena gua ngikan itu brand gua tadi bukan belanya Rachel aja karena gua udah lebih gila ikan mana gak jangan tau suka ikan juga hahaha kalian tau ini ini sumpeng bukan suka ikan kurang gua conference ya maksudnya eh mana tante 2 sorry bukan orang gendut cing banget banget justru sih tempatnya harus makan 2 kali ini gendut lu terus kaya-kaya gua potakan remoto itu yang paling penting apa? ini wartak walaupun murah enak terus keliatan bersih kan? kayak bukan wartak jorok gitu makanya tuh suka banget gua can masanya biru aja gitu kenapa main? masanya biru aja kucinnya bule 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 udah abis udah abis udah abis ini penutupin tepat rokok gua sekarang ini waktu itu masih Lucky Shrek masih Malboro ini dulu ya nah ini dulu nih udah gak sanggup gua kalo banyak-banyak gitu cuma kenangan sekarang Niko sekarang gudang garam 2 kotak kenangan itu 4 pernah kenangan itu mata lu 4 gua udah ngusul bapak gua anjing 2 kotak pernah tapi jujur 2 kotak pernah kan? sekali pernah tuh pas pabok kanker kanker ini soalnya murah cuma 17 ribu enak juga kalo bisa makan enakan ngerokok ini daripada ngerokok mentol gitu apa juga kesugas gua ya iya udah habit anjing soalnya enak banget bih harus cobain bih abis makan mau ngerokain gitu gua ngerap signatur gitu tuh tinggal 1 tuh nah setarnya 31 anjing ini berapa? sebelumnya ini ini 9 2,2 0,6 nih anjing 3 kali jadi 1 rokok ini setarnya 3 ya berarti kan gudang garam lebih besar daripada lucky strike doang kok kayak gitu lebih besar kankernya jadi lu ngerokok ini 1 kotak setarnya lu ngerokok ini 3 kotak lu gapapa ntar pelan-pelan lu warna jadi kayak gini black keren lagi hitam merah gua sih kecinta gudang garam gua ih ngerokok kita ketanggung ceweknya ceweknya yang mana? hahaha hahaha masukin video ke Amerika itu ceweknya yang mana? hehehe lew lew abis makan gak ngerokok tuh orang orang bodoh abis makan gak ngerokok tuh orang bodoh lu pilihan orang ya anjing hahaha gak seorang makan sebesarnya semua orang harus kena kanker anjing kanker anjing ini emang enak banget sih iya ini enak dan mudah dicapai gitu iya ini kayaknya yang cocok udah pro kok jangan iya hahaha gitu ya gitu ya gitu ya jujur lah kecewa iya tapi dibatesin biarannya bila pak katanya? satu satu kotak batang gak pernah usah kotak seumur hidup gua sehari setengah kotaknya gua gak pernah ah ini bongong kayaknya serius serius gak bisa goblok jangan dengerin orang goblok iya kok sih kan lu bayangin deh cewek sekarang cuma satu cuma satu cuma satu anjing terus makan udah seminggu tuh tujuh kan ada hari gua kayak gak ngerokok dua tiga hari jadi sehari bisa tujuh boleh tapi sehari biasanya gak boleh lagi gua seminggu tujuh kotak iya itu juga seminggu tujuh apa gua tuh abis udah dimintain anjing gak pernah gua abisin sendiri tuh kalo rokok kan udah gua bilang semua barang yang udah ada gereja iya makanya yang ketinggalan bukan milik lu lagi iya rokok gua gak banyak maksudnya itu abis pun karena temen bukan karena gua enggak gua bukan masalah pacar masalah masalah kesehatan gua menjaga lu gak mau papernya hitam gak mau keren men alep banget mobil di doff iya mobil putih keren gak biasa aja kan basic kan hitam di doff kalo instagram putih di doff kenapa namanya kameranya black bukan kameranya white gitu ada kan hitam tuh keren men iya iya lu gak mau masuk kan logika kita masuk kan iya ngerti sih gak gua ikutin tuh gua usah juga membayar iya kita liat aja berapa harga gua ya masih murah gua yakin karena tadi gua ST ya 20 ribu gua usahin nasi setengah iya kembung rang teri estetawar 2 aja 2 iya 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 2 bayar baso yuk 15 ya iya 2 iya 2 saya lagi rekan mas buat masukin youtube nomornya apa ya terimakasih di Niko tau gak saya minta nomor mas Arief aja gak nyata tadi si mas Arief ini gua matiin kamera sih saya gak kerekam jadi dia bilang gini dulu bukan udah channelnya berdua ya iya mas cuma udah bubar sekarang saya sendiri ooooh dulu ini kan yang kontennya ini apa tuh rusuh-rusuh hahahaha kalo ada yang bilang baso Aryo gak enak hmm potong kupin Thomas dan gua tuh wajah udah merekomendasin hahahaha jadi total-total tadi gua makan 90 ribu tambahin 15 ribu cuma 34 ribu 32 ribu kenyangnya udah begah ini gua bisa gak makan sampai malam ini udah pasti makan besok pagi gua terus kayaknya besok gua rekam lagi deh setelah gua mau makan satu makanan favorit gua di Gading yaitu ayam, gepuk, tepung orang harus cobain nanti gua kasih liat kayak gimana penyokan oke oke jadi segitu aja video makan-makanan kali ini nanti gua akan ajak lo orang lagi buat makan-makanan favorit gua di Kelapa Gading jadi video kali ini segitu aja makasih udah nonton kita ketemu di video-video selanjutnya gua bakal kasih lagi rekomendasi makanan enak di Kelapa Gading yang murah-murah buat lo semua dadah assalamualaikum cus enak enak aku aku